Pemberian vaksin COVID-19 ini guna meningkatkan imun terhadap virus COVID-19. Pemberian vaksin terhadap jurnalis juga berbarengan dengan ASN dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Biro Umum Provinsi Jambi. Pemberian vaksinasi ini akan dilakukan bertahap kepada pelayanan publik dan dilanjutkan kepada seluruh masyarakat Jambi. Kita berharap vaksin ini terus kita lakukan untuk ASN dan pelayanan publik di Provinsi Jambi. Sehingga target vaksin kita yang kemarin untuk tetap kekuai 7.070 ini segera sudah diresasikan untuk penyuntikan ke seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dijamin halal dan aman pemberiannya. Udah di vaksin, akan diobservasi selama 30 menit untuk mengetahui vaksin yang disuntikan terdapat efek samping atau tidak bagi setiap penerima vaksin. Hingga kini, belum ada laporan untuk penerima vaksin di Jambi terkait efek samping dari vaksinasi COVID-19 ini. Saya berterima kasih kepada tenaga kesehatan dan penerima vaksinasi yang sudah memfasilitasi kami, para jurnalis, untuk divaksin tahap pertama ini. Kami berharap dengan diberinya vaksin untuk kami dapat membantu mencegah penularan COVID-19, membantu supaya mencegah penularan virus ini lebih dasar. Untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19, pelaksanaan vaksinasi diberikan dua tahap. Diharapkan dengan vaksinasi ini, bisa memutus mata rantai COVID-19 dan Indonesia keluar dari situasi pandemi.